Susi, siswa kelas 4 SD yang hidup bersama ibu Sang ibu sudah didiagnosa memiliki gangguan jiwa karena traumanya di masa lalu Dan karena trauma itulah, sang ibu menjadi posesif dan tidak pernah jauh dari sang anak, di rumah, sekolah, dan dimana saja Karena posesif, Susi tak bisa bergaul dengan banyak teman seusianya Susi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan masing ibu dalam semua keseharianya Termasuk saat ini, ketika semua pembelajaran dilakukan di rumah Karena itulah, guru SD ibu Aning memilih membantunya belajar di rumah Datang ke rumahnya, sekaligus menemani Susi bersama sang ibu Nama saya Aning Suhaine, SPDI Saya guru di SDN Dua Jati Sari Saya guru sekaligus tetangganya Neng Susi Neng Susi, 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 Susi Nama itu Kata-kata, aku nyari usahnya Hari, namanya Mama Saha Cahyami Cahyami Hari, Neng Aina kelas sebar H? Empat Kelas 4 Neng, saya berapa tahun? Terang, dok? Tidak Tidak Terang Hari di bumi, sekarang Mama balai doaan Tidak 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 Neng sayang untuk ke Mama Tidak Hah? Kama Mama sayang Itu karunya untuk Neng ke Mama Tidak 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 Susi senang belajar Karena itulah Peguru Aning Bantunya hampir setiap hari Terutama pelajar yang menggambar Susi sangat senang sekali Tidak menggambar dalam buku gambar Hasil yang digambar susi Lihat saja Kulisan warna Garis semuanya rapih Gambar putri Gambar rumah Gambar pemandangan Dan banyak lagi Semuanya Susi sendiri yang menggambar Hal lain yang disukai Susi adalah bernyanyi Kadang juga bersolawat Senyumnya tak pernah lepas ketika dia sedang bernyanyi Seolah Semuanya menjadi indah Ketika lanturan suaranya Mengikuti nada-nada dalam lagu Ayah Susi sudah lama meninggal Tepat ketika usianya sebelum dua tahun Selama sepuluh tahun Susi sudah hidup bersama sang ibu Yang kondisi mentalnya labil Ketika heran Kalau kadang-kadang Dibu ini seperti marah-marah Selamat menikmati Kami mau anak itu Ngambak Sian itu Sian itu Sian itu Terus sekali Sang ibu masih bisa diajak ngobrol Orang lain Kalau nyata kan enggak susinya Kondisinya sedang stabil Dan ingatnya sedang Nah Bisa Kalau enggak susi ada di sekolah kelima isu pan nah teteh nakal sehat cita-cita neng susita neng jadi neng? suster kunawat neng jadi suster suster purah neng neng? obat neng badi ngerawat 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 neng badi ngerawat ngerawat saha ngerawat ngerawat saha ngerawat 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 n Terima kasih.